Hai sobat gue punya cerita, kenalin nama gue Husein, biasa dipanggil Cen-Cen, so imut ya. By the way, umur gue sekarang 22 tahun, dan gue lagi dalam misi menghabiskan duit ortu di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Samarinda. Canda-canda, gue kuliahnya bener kok, gak main-main. Oh iya, sekarang gue udah semester akhir, dan karena gue jarang ke kampus, kegiatan gue cuma ngerjain skripsit sama skating. Pengennya sih kayak Tony Hawk gitu, tapi apadahaya, gue cuma bisa nyari-nyari papan skateboard sambil foto-foto. Bisa dibilang, gue anak yang secara style tuh outfitnya Serba Gaul dan Kyol Ghetto. Jadi kalau ditanya berapa harga outfit lo, gue bisa jawab dengan santoy. Dan, muka gue juga gak jelek-jelek amat kalau dibandingin sama Jamit Kuproin. Itu the point aja nih ya. Jadi, gue punya pacar, namanya Farina. Doi kuliah di salah satu kampus swasta di kota Samarinda juga. Oh iya, ada sefrid info kalau kita berdua sama-sama keturunan suku Dayak. So, jangan main-main sama kita, kalau lo gak mau anulilah. Jadi, awal gue kenal sama dia itu di bulan Oktober. Gue lagi iseng scroll-scroll timeline di Twitter, lalu ada temen gue nge-retweet foto cewek cantik sambil baca buku Madi Lok. Gue kepoin tuh. Buh, sontak mata gue terbelalak dan ada sesuatu yang memberontak. Ya, uits. Akhirnya gue follow, terus gue DM. Mutualan, kui. Pake emot nyengir. Eh, gak berselang lama, dia nge-fallback gue. Dan kita DM-deman panjang lebar. Dari bahas thread perihal nihilism sampai buku-buku Jen Paul Satire. Gue keseni anak, di luar-luar gue banget dah pokoknya. Setelah DM-deman panjang lebar dari malam sampai subuh, akhirnya gue pake jurus andalan semua orang. Eh, buku WA yuk. Kayaknya lebih seru deh ngobrol di WA. Semenjak itu, kita jadi deket. Lalu memutuskan buat ketemuan. Dan akhirnya kita jadian. Singkat cerita, waktu libur kuliah telah tiba. Di bulan Desember, kita memutuskan buat pulang kampung. Karena gue selama di Samarinda itu ngekos. Ajaiknya, ternyata si Farina juga sekampung sama gue. Ya, ibaratnya kayak satu kecamatan lah. Jadi gue excited banget. Kita akhirnya pulang kampung barengan. Tapi pas di jalan, dia ngajakin buat mampir ke rumahnya dulu. Gue sih gak bisa nolak ya. Secara dia maksa gitu. Dan gue udah punya feel gak enak. Entah apaan, pokoknya gak enak. Kurang micin kali ya. Dan ternyata bener. Baru sampai depan rumahnya, nyokapnya udah masang muka gak nyantai. Kayak kesurupan seluman biskuti macan gitu. Respon nyokapnya ke gue ketus. Semua hal yang gue lakuin serba salah. Sampai akhirnya dia nyeletuk. Ngapain ikut kesini sama anak saya? Kuliah aja gak beres-beres? Mana rumahnya pindah-pindah gak jelas? Sana pulang! Jujur, gue sadar banget kalau nyokap dia udah ngehina gue dan keluarga gue. Ya, emang bener sih apa yang nyokapnya bilang. Perihal pindah-pindah rumah, emang keluarga gue sempet ngontrak sana-sini. Sampai akhirnya Alhamdulillah sekarang punya rumah sendiri. Meskipun sederhana. Tapi bukan berarti nyokapnya punya hak buat ngerendahin gue. Mungkin nyokap Farina gak tau perjuangan hidup gue dan keluarga gue kayak gimana. Akhirnya gue balik dengan tak ada nangis. Ini semua bukan karena gue cengeng atau jempol gue kepentok meja. Tapi karena harga diri gue udah diinjek-injek. Malam itu juga gue putus sama cewek gue. Tapi dia nekat nyamperin gue dan mohon-mohon buat balikan. Jujur, gue juga gak ada niatan buat putus sih. Ya, cuma gue sakit hati aja sama omongan nyokapnya. Lalu karena udah malam dan gue gak tegas sama dia, akhirnya kita gak jadi putus. Bulan pun berganti. Tepat pada bulan Maret, kita udah aktif kuliah dan gue sibuk bimbing kaskripsi di kampus sampe malam. Tau-tau, gue dapet SMS dari nyokapnya Farina. Kamu bawa kemana anak saya? Dasar gak kau mau. Sontak gue kaget dong. Terus nyokapnya nelpon. Dia ngomel-ngomel karena udah seminggu lebih Farina gak ngabarin orang rumah dan gak pulang ke rumahnya. Mereka semua ngira kalau gue bawa kabur anaknya. Ya kali dah. Lari sendiri aja capek. Gimana bawa cewek segala. Jujur, gue gak ada kesempatan buat jawab atau membela diri. Dan ternyata cewek gue itu lagi sibuk nugas di rumah temennya sampe nginep gitu. Akhirnya dia gue jemput dan gue balik ke rumah. Eh, bukannya bilang makasih atau gimana. Nyokapnya masih aja marah ke gue. Singkat cerita, pandemi corona muncul. Kampus diliburin. Akhirnya kita berdua pulang kampung dan beberapa hari kemudian gue dipanggil ke rumahnya. Wah, feeling good nih. Pasti hubungan gue mulai direstui. Pas sampe rumahnya, gue kaget karena gue disambut dengan muka sangar sama nyokapnya. Dan kali ini lebih serem karena bokapnya juga ikut tanung gue di rumah. Plus abangnya yang mukanya kayak preman. Kunci motor gue diminta sama abangnya. Firasat gue udah mulai gak enak. Seolah-olah gue ditahan di rumah cewek gue. Sampai akhirnya bokap Farina nanyain ke gue. Kamu kenapa masih berhubungan sama anak saya? Gue cuma bisa bengong. Gue terus dicucar sama pertanyaan yang makin gak jelas. Kenapa kamu masih gangguin anak saya? Dalam hati, ganggu. Orang dia aja sayang sama gue. Dimana letak ganggunya. Eh, emaknya nimpalin. Gara-gara kamu, anak saya berubah. Gue yang merasa dipojokin, berusaha dengan tenang ngejelasin baik-baik perihal hubungan gue sama Farina. Eh, belum kelar jelasin, tiba-tiba gue kena rider kick sama abangnya. Pas banget di kaum gue. Muka gue kena jab dari abangnya pas mau bangun. Gue digubukin habis-habisan. Bahkan, dada gue diincek. Dipukul. Gue cuma diem dan senyum karena gue males ngebales hal beginian. Dan gue gak mau memperbesar masalah ini. Cewek gue nangis histeris dan langsung nolongin gue. Eh, dia juga ikutan dihajar habis-habisan. Jujur, bukannya sombong apa gimana. Pukulan mereka gak sakit sama sekali. Tapi, hati gue yang hancur. Ortu gue yang gak tau apa-apa jadi bahan makian mereka. Cewek yang gue sayang juga kena. Gue ada di titik dimana gue mau marah, tapi gak bisa. Pasti kalian paham. Akhirnya gue disuruh pulang. Kunci motor gue dilepar ke gue sama bokapnya. Dan pas mau keluar lewat pintu, gue dipukul dari belakang sama nyokapnya. Dengan berat hati, gue harus putus sama cewek gue. Hal yang mustahil buat gue untuk ngelanjutin ini semua. Sampai rumah, gue curhatin ini semua ke nyokap gue. Tapi nyokap gue gak marah. Beliau berusaha menguatkan gue untuk selalu sabar. Bahkan ketika gue mau laporin hal ini ke polisi, nyokap gue malah ngelarang. Katanya sih gak mau memperpanjang masalah. Kalau memperpanjang SIM, baru gak apa-apa. Saran gue, cintailah seseorang yang orang tuanya merestu hubungan kalian dan tidak memandang latar belakang kalian. Karena tidak akan ada namanya pernikahan tanpa ada restu dari orang tua masing-masing. Tapi ini semua balik ke pribadi masing-masing. Mau gimana ngambil jalan keluarnya? Kalau kalian punya cerita yang wadidaw dan wadaw, bisa kirim ke email di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!